Pertama, serbuan vaksinasi Partai Nasdem Kabupaten Kediri di kantor desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadilui dihadiri oleh musyawara pimpinan Kecamatan setempat. Tiga pilar keamanan dari Kecamatan, Polsek dan Koramil Ngadilui, ingin memastikan kegiatan vaksinasi masal berjalan lancar. Herminto Camat Ngadilui mengapresiasi kepedulian Partai Nasdem dalam membantu pemerintah mempercepat capaian vaksinasi. Menurutnya, dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, tak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tetapi harus melibatkan semua elemen tanpa memandang warna bendera partai. Dengan pelaksanaan vaksin, jenis antara partai yang memperlihatkan, kita juga mengapresiasi kan sangat bagus, di mana kita tidak mencintaikan vaksinasi partai, tapi vaksin ini yaitu untuk dan oleh kegiatan yang dianggap pada masyarakat, yaitu khusus benda panggirian. Mudah-mudahan dengan vaksin ini, khususnya bisa benda panggirian, bisa terbebas dari COVID-19 yang ada di pemerintah. Kalau kesadaran masyarakat sendiri, anda bisa melihat sendiri, masyarakat desa beli sangat antusias dengan adanya pelaksanaan vaksin ini, jadi tidak ada yang dalam hati, tidak takut, tapi justru alhamdulillah untuk berada panggirian, sudah capihan vaksinnya hampir 50% lebih. Jadi dengan adanya vaksin yang diadakan dari partai, sangat membantu mengurangi tadi pada adanya COVID-19. Vaksinasi masal di kantor Desa Badal Pandayan ini merupakan pelaksanaan kelima dari enam titik serbuan Partai Nasdem Kabupaten Kediri. Selain kehadiran musbika, dalam vaksinasi kali ini juga hadir Satgas Vaksinasi Nasdem Peduli DPW Jawa Timur. Suhandoya, Ketua Satgas Vaksinasi Nasdem Peduli DPW Partai Nasdem Jawa Timur, mengatakan vaksinasi ini digelar Partai Nasdem untuk membantu percepatan vaksinasi oleh pemerintah. Serbuan vaksinasi oleh Partai Nasdem Jawa Timur dalam program Nasdem Peduli yang digelar sejak 21 Agustus 2021 ini telah mencapai 50.000 dosis vaksin. Vaksinasi dilakukan serentak di seluruh kota Kabupaten di Jawa Timur. Alhamdulillah, untuk Kediri saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Hari ini adalah tanggal 9, kita masih terus akan kita lakukan vaksin. Dan untuk vaksin yang kedua, saya berharap DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan untuk vaksin yang kedua. Dan untuk tingkat Jawa Timur sampai dengan hari ini, Alhamdulillah sudah mencapai hampir 50.000. Hampir 50.000 vaksin. Dan kita sedang merancang dua kabupaten yang sekarang ini masih level 4. Ini memang penuh risiko. Tetapi itulah Nasdem selalu bergering nasib bersama-sama rakyat. Ketika rakyat sedang sedih, sedang susah, maka Nasdem ingin selalu hadir di tengah-tengah beliau memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu vaksinasi di Desa Badal Pandian ini, Partai Nasdem menyediakan 320 dosis vaksin Sinovac tahap pertama. DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri menargetkan 2.000 dosis untuk warga Kabupaten Kediri yang akan berakhir pada 14 September 2021 mendatang. Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV